You need somebody to lean on Berprofesi sebagai Youtuber Tidak hanya dapat dijalani oleh remaja Atau orang-orang dewasa profesional saja Beberapa Youtuber Cilik Ternyata juga bisa sukses Di channel milik mereka masing-masing Tidak tanggung-tanggung Jumlah subscriber alias jumlah pelanggan mereka Bahkan ada yang menyentuh angka 4 juta lebih Kira-kira siapa saja mereka Yang termasuk 7 bocah Youtuber Paling sukses versi on the spot Youtuber Cilik paling sukses pertama Dibuka oleh Youtuber Cilik dari Indonesia Kakak beradik Livia dan Niala Dikabarkan sukses Meraup jutaan rupiah tiap bulannya Channel Youtube Livia Niala Sudah memiliki lebih dari 600 ribu subscriber Sejak dibuat Maret 2014 lalu Salah satu video yang memiliki banyak penonton adalah Saat perayaan ulang tahun Niala ke-6 Bayangkan saja Video ini sudah ditonton lebih dari 3 juta orang Wow Penasaran seperti apa videonya? Berikut cuplikannya 7, 3 3 1, 2, 3 ga Youtuber cilik berikutnya juga terbilang sukses. Dia adalah Niana Guerrero. Channel Youtube miliknya sudah memiliki lebih dari 1 juta subscriber sejak dibuat April 2013 lalu. Niana, seorang dancer cilik asal Filipina, sering mengunggah videonya menarik, melakukan beberapa tantangan maupun bertingkah lucu saat berdub smash bersama kakaknya Ron Skyli dan juga seorang Youtuber. Salah satu video Niana yang baru-baru ini diunggah juga berhasil membuat hampir 10 juta penonton terhibur. Seperti inilah videonya. Menjadi terkenal dengan hanya bermain game, bocah kelahiran 11 tahun silam di Colorado ini terbilang sukses di kalangan Youtubers. Bagaimana tidak, sejak ia membuat channel Youtube bernama Ethan Gamer sejak Agustus 2013, kini ia sudah memiliki lebih dari 1,5 juta subscriber. Meskipun demikian, orang tua Ethan tidak begitu saja lepas tangan membebaskan Ethan bermain tak mengenal waktu. Semua konten Youtube miliknya dan penggunaan media sosial tetap diawasi oleh kedua orang tuanya, karena Ethan masih di bawah umur. Tiga bersaudara kelahiran Florida, Noah, Jonah, dan Emma, tergabung dalam channel Youtube keluarga bernama Kitty's Mama sejak Agustus 2008 lalu. Channel Youtube yang berisi beberapa tantangan, tutorial make-up karakter, dan video blog lucu lainnya sudah memiliki lebih dari 2 juta pelanggan. Salah satu video terbaik di channel Youtube mereka adalah saat ketiganya harus melukis wajah mereka sesuai dengan karakter toko Inside Out seperti ini. Bagaimana? Seru sekali bukan? Video yang diunggah tahun 2015 ini berhasil menghibur sekitar 74 juta penonton. Bocah Youtubers lainnya yang juga cukup sukses adalah tiga bersaudara Lexi, Michael, dan Chase yang tergabung dalam channel Youtube keluarga FGT. Channel yang dibuat sejak 2013 ini memiliki subscriber 3.800.000 lebih hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Channel Youtube yang merisikkan permainan games anak yang dilakukan oleh mereka melawan ayahnya Vincent dinilai para penontonnya sangat menarik dan seru. Pasalnya saat bermain mereka tidak lepas mengomentari satu sama lain. Seperti video yang baru saja diunggah 8 Juli lalu saat Vincent sang Skylander Death melawan Lightcore Chase yang baru berusia 6 tahun dalam permainan Red Bull 4. Baru diunggah beberapa hari, video tersebut sedia ditonton lebih dari 2,6 juta orang. Youtubers cilik paling sukses di urutan kedua berama Evans. Channel Youtube yang aman ditonton oleh anak-anak ini memiliki lebih dari 4.400.000 subscriber sejak pertama kali dibuat pada September tahun 2011. Evans Tube HD Channel berisikan tantangan, games, atraksi, dan tingkah polos event. Berkat hobinya bermain, Evans yang kini usianya baru 11 tahun menjadi salah satu Youtuber cilik dengan penghasilan lebih dari 1 miliar rupiah per tahun. Salah satu video yang memiliki jumlah penonton fantastis adalah sebuah video berjudul World The Largest Gummy Worm vs Kids. Tingkah polos event dalam video tersebut berhasil memukau lebih dari 100 juta penonton. Wow, luar biasa! Dan siapakah? Bocah Youtubers paling sukses dengan jumlah subscriber terbanyak? Mereka adalah tiga bersaudara, Caleb Logan, Annie, dan Hallie Noel. Mereka bertiga bergabung dalam channel Youtube bernama Brett Haley. Sejak tujuh tahun dibuat, mereka sudah memiliki lebih dari 4.600.000 subscriber. Salah satu video yang memikat banyak penonton adalah video berjudul I'm Never Going At The Park Again. Berikut videonya. Siapa sangka video berisi tingkap pola lucu Hallie Noel yang diunggah tahun 2012 ini sudah ditonton oleh lebih dari 48 juta orang. Oke, yuk, kembali kembali. Dan pemirsa, itulah tadi tujuh Youtubers cilik paling sukses versi on the spot. Semoga tayangan tadi menghibur dan memberi Anda inspirasi ya, pemirsa. Terima kasih telah menonton!